Hadis riwayat Abu Musa, ia berkata, Anakku lahir, lalu aku membawanya kepada Nabi, beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya, mengolesi mulutnya, dengan kurma. Sahih Muslim nomor 3997. Hadis riwayat Aisyah, ia berkata, Asma binti Abu Bakar keluar pada waktu hijrah saat ia sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Ketika sampai di Kuba, ia melahirkan Abdullah di Kuba. Setelah melahirkan, ia keluar menemui Rasulullah agar beliau mentahnik si bayi. Rasulullah mengambil si bayi darinya dan beliau meletakkannya di pangkuan beliau. Kemudian beliau meminta kurma, Aisyah berkata, kami harus mencari sebentar sebelum mendapatkannya. Beliau mengunyah kurma itu lalu memberikannya ke mulut bayi sehingga yang pertama-tama masuk ke perutnya adalah kunyahan Rasulullah. Selanjutnya Asma berkata, kemudian Rasulullah mengusap bayi, mendoakan dan memberinya nama Abdullah. Tatkala anak itu berumur tujuh atau delapan tahun, ia datang untuk berbayat kepada Rasulullah ayahnya, Zubair yang memerintahkan demikian. Rasulullah tersenyum saat melihat anak itu menghadap beliau. Kemudian ia membayat beliau, Sahih Muslim nomor 3998. Hadis riwayat Aisyah bahwa, Rasulullah dibawakan seorang bayi lalu beliau memberkatinya dan mentahniknya. Sahih Muslim nomor 4000. Hadis riwayat Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Al-Munzir bin Abu Usaid, ketika baru dilahirkan, dibawa menghadap Rasulullah. Beliau meletakkan di pangkuannya sedangkan Abu Usaid duduk. Lalu perhatian Nabi tercurah pada sesuatu di depan beliau. Maka Abu Usaid menyuruh seseorang mengangkat anaknya dari atas paha Rasulullah dan memindahkannya. Ketika Rasulullah tersadar, beliau bertanya, mana anak itu? Abu Usaid menjawab, kami memindahkannya, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapa namanya? Abu Usaid menjawab, fulan, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak, tetapi namanya adalah Munzir. Jadi, pada hari itu, Rasulullah memberinya nama Munzir. Sahih Muslim nomor 4002.